Kalau sudah tampil, kata saya Layla idakan lamat Khoisun wajun nabiha Dia laksana Layla Kalau sudah berbicara Yang lain tak terlihat Alhamdulillah Ini yang bisa bikin Syair yang seperti ini Yang pernah jatuh cinta Yang tahu cinta Imajinasinya itu Pake majas yang tinggi Saudara-saudara NU itu sekarang mendapatkan Perhatian dunia Saya sampaikan Beberapa waktu lalu Termasuk insya Allah hari Jumat Masih ada ulama dari Pakistan Mau datang ke PBNU Malam Jumat saya besok malam Sesudah dari Lamongan Saya ke Cebuireng harus balik Karena masih ada ulama Dari Pakistan ingin mendatangi Nahdutul ulama Mereka katanya baru tahu Ada organisasi terbesar Bukan saja di Indonesia Tapi di seluruh dunia Sudara-sudara Namanya Nahdutul ulama Kok bisa katanya Ada organisasi berumur satu abad Bukan berkurang Beltazgat 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 Tapi terus bertambah 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 Anggotanya Saya mau cerita Tapi rahasia Jangan ngomong-ngomong Ini hasil survei terakhir Yang dilaksanakan oleh Alphara Sebuah lembaga survei Warga Indonesia ini Sudara-sudara Yang katanya Mengaku NU Itu sekarang Berjumlah Berjumlah 59,2% Atau hampir 60% Dari populasi muslim Indonesia Kalau muslim Indonesia Ada 230 juta Berarti yang ngaku NU itu ketika disurvei Kurang lebih jumlahnya Ada 140 juta Sudara-sudara Hidup NU Hidup NU Hidup NU Hidup NU Mereka tanya Kok bisa seperti ini Bu saya jelaskan Waktu saya Pergi ke Amerika Ke Washington DC Washington DC Sampai tahu kan Tahu Washington DC Jauh Naik Pesawatnya Masya Allah Transit dulu di Jepang Baru kemudian ke Amerika Hampir 24 jam Nah kalau yang dekat Yang orang Madura Suka main itu Cukup itu Australia Kalau Australia Dekat Saya pernah ke Australia Katanya Ada orang Madura itu Cari ikan Sampai Australia Pak Bukati Sampai di sana Ditanggap oleh polisi Perairan laut Australia Kata polisi Di sana Sampai yang telah Melanggar laut Australia Orang Madura Pinter jawabnya Dia bilang Loh kata siapa Ini laut Tuhan Ini lautnya siapa Tuhan Anda telah mengambil Ikan Australia Loh kata siapa Ini ikan Pemekasan Konsumen Loh kata siapa Loh kata siapa Saya kejar Lagipula Mulai kapan Katanya ikan Punya KTP Orang Madura Susah Dilawan Saya sampai Amerika Saya sampai Amerika Bertemu dengan Imam besar Di Amerika Asalnya Afro Amerika Namanya Imam Musadrami Saya Menjelaskan Kepada beliau Ketika mereka Bertanya Berapa Kira-kira Anggota Nahdlatul Ulama Saya jawab Kurang lebih Saat ini Anggota Nahdlatul Ulama Di dalam Dan luar negeri Kurang lebih 140 juta 140 juta Termasuk yang di Jepang Termasuk yang di Korea NU Korea Alhamdulillah Sudah bisa beli Masjid 30 Beri tepuk tangan Pada NU Saya ke Korea Bersama Habib Jin dan PCI NU Korea Setiap bulan Pengajian yang hadir 3.000 Setiap Pengaji Uang Segekahnya Terkumpul Pak Bupati Tidak banyak Hanya 500 juta Setiap Ngaji Terkumpul Berapa 500 juta Maka NU Di Korea Sekarang sudah Punya masjid Berapa tadi 30 Di Jepang Begitu juga Walaupun Tidak sekaya Di Korea Di Afganistan Ada cabang NU NU Di Malaysia Juga Banyak Orang Medura Disana Alhamdulillah Salah satunya Ada doktor Santri Madura Sekarang jadi Pengurus NU Di Malaysia Orang Madura Itu pintar-pintar Alhamdulillah Hanya memang Rata-rata Kalau orang Madura Doktornya Sarjananya Sarjana Agama Atau Sarjana Syai'ul Lillah Hilahum Fatiha Rata-rata Prioritas Soalnya Santri Kuliahnya Ya Tafsir Kuliahnya Syariah Kuliahnya Usuluddin Maka saya menyebutnya Sarjana Syai'ul Lillah Hilahumul Fatiha Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa